Terima kasih. 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 lagi inflasinya cukup rendah dan juga ada challenge sendiri di China karena dari terakhir stimulus-stimulus yang pertama kali diberikan itu dari pemerintah ke domestik China memang belum terlalu sesuai harapan nih bagi pelaku pasar khususnya di domestik China tentunya kita harus pantal lebih lanjut stimulusnya bagaimana apakah benar impactful khususnya di sektor property yang saya garis bawahi begitu sehingga bisa di consider untuk diverse portonya atau kalau bagi teman-teman yang mau masuk-masuk dulu ke opsi-opsi saham yang diberikan saya rasa untuk China belum terlalu signifikan sih impactnya ke market domestik kita karena hantaman di sektor property di China sendiri sendiri sangat kuat begitu damagenya kemudian cukup signifikan sehingga efeknya menggurita begitu itu yang kemudian membuat pelaku pasar wet and seal terkait dengan berbagai macam stimulus yang diberikan oleh pemerintah China sendiri oke semakin dekat dengan keputusan The Fed apakah kemudian akan menaikkan kemudian atau menurunkan atau tetap berada di level sebelumnya begitu ya untuk suku hubungan acuan dari The Fed sendiri peluang pasar menyikapi ini menuju tanggal 18 Desember seperti apa Mas Genji oke nah memang saya rasa dari proyeksi-proyeksi pelaku pasar dan juga ekonomi ekonomi semuanya mempredisi memang akan diturunkan lagi untuk sehubungan dari The Fed gitu Mas Yuki nah kemungkinan itu berguna basis point untuk expectation-nya tapi tidak menutup bisa ke 50 walaupun lebih realistis kalau The Fed melakukan secara bertahap ya ke 20 basis point tapi untuk menurunkan di tanggal 18 ini tentunya ini bisa jadi kado penutup tahun yang baik juga baik itu untuk market domestik di Amerika Serikat maupun di pasar global apalagi market Indonesia begitu ini good news apalagi untuk sektor-sektor finance emitter finance ini biasanya akan ada stimulus kecil kalau kita lihat sentimen-sentimen positif seperti ini tapi memang target apa untuk penuhungan inflasi dan defense sendiri sebenarnya kalau kita lihat in the long run ini belum achieve sesuai yang mereka mau gitu menyentuh level 2% sekian jadi kita akan harapkan penuhungan secara bertahap lebih lanjut di tahun depan baik itu tadi dia analisis untuk The Fed dan juga berbagai macam dampak yang dimunculkan baik itu terkait dengan sentimen Anda di The Fed baik berkeser ke dalam negeri Mas Kenji kalau kita bicara mengenai penguatan dari ESG kemarin tembus ke atas level 7400an apakah ini mensinyalkan adanya window dressing mulai terjadi atau seperti apa ya tentunya kita harapkan ini juga ya Mas Wiki apa sinyal-sinyal window dressing ini kalau saya lihat sendiri memang berpotensi cukup kuat nih pertama dari arus masuk asing yang upflownya jelas merda dan ini kalau kita lihat inflownya untuk teman-teman dari asing ini ke market bemestik mulai akumulasi lagi jadi distribusinya sudah cukup cukup setok nih masih ada tapi sedikit-sedikit begitu nah yang saya highlight kalau IHSG bisa diatas 7230 ini stay nah ini maka berpotensi bisa tutup itu mendekati 7500 untuk end of year nah ini yang sama-sama mungkin pelaku pasar baik itu investor ataupun emitter harapkan nih biasanya untuk penutupan cantik di akhir tahun baik itu dari laporan keuangan ataupun posisi akhir harga sahamnya baik oke itu yang kemudian diharapkan begitu ya terjadi penguatan lanjutan dari IHSG sendiri Anda tadi memproyeksikan untuk IHSG di penutupan akhir tahun bisa di level 7500an begitu ya baik Mas Kenji kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan saham-saham pilihan dari Anda pagi hari ini usaha jadah berikut ini dan Pemirsa tetap bersama kami kami akan segera kembali